Berikutnya saudara, sebanyak 13 anggota jemaah calon haji yang berkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci dengan berbagai alasan. Di antaranya disebabkan karena sakit hingga harus dirawat intensif. Sebanyak 13 anggota jemaah calon haji yang tunda berangkat ini dengan rincian 2 calon haji sakit dan pulang ke daerah asal di Bangkalan, kemudian 5 calon haji sakit dan dirawat di rumah sakit haji Surabaya, serta 2 orang penamping calon haji yang terpaksa membatalkan haji. Dan ada juga 4 calon haji tertunda keberangkatannya karena visa hajinya yang belum selesai ke pengurusan. Menurut Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, 13 calon haji yang tertunda berangkat ini masih mungkin akan diberangkatkan bersama kloter selanjutnya, jika kondisi kesehatan sudah membaik dan membawa surat keterangan dari dokter yang memeriksa. Sementara untuk visa, pihaknya telah melaporkan hal ini ke Kementerian Agama untuk mempercepat proses penerbitan visa Arab Saudi di Jakarta. 5 orang karena sakit, dan ada pendampingnya itu 2 orang, dan ada 4 orang itu yang visanya masih insya Allah dalam waktu dekat, dalam, dalam apa, diterbitkan lah, on progress oleh Keputatan Besar Saudi Arabia.